Pemirsa pemerintah provinsi bersama pemerintah kota Jambi menggelar pertemuan membahas polemik pembangunan stockpile batubara oleh PTSAS. Dalam pertemuan tertutup tersebut Pemko Jambi menyatakan tetap menolak pembangunan mengingat lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman berdasarkan perda RTRW. Usai pertemuan, Ketua Tim Terpadu Pemko Jambi Amirullah mengatakan dari hasil rapat konsolidasi tersebut pemerintah kota Jambi belum mendapat jawaban secara konkret. Dengan tegas Amirullah mengatakan Pemko menolak keberadaan stockpile di kawasan tersebut. Menurut Amir selain merupakan kawasan pemukiman sebagaimana diatur dalam RTRW, keberadaan dari stockpile juga terlalu dekat dengan intake PDAM. Hal ini mengancam pencemaran air yang bakal dialirkan ke masyarakat kota Jambi. Sementara itu Kepala Dinas PM PTSP Provinsi Jambi Doni Iskandar menyebut jika pembangunan stockpile PTSAS tidak ada masalah. Bahkan Doni menyebut PTSAS memiliki izin yang diterbitkan sejak tahun 2012. Tahun 2012 mereka sudah mulai rencana. Dari tahun 2012 setelah mereka mendapatkan izin lokasi di tahun 2015. Mereka mulai eksekusi lahan-lahan secara pelahat. Belum eksekusi pelaksanaan lokasi baru eksekusi bukan pematangan lahan tapi menetapkan bahwa wilayah sesuai dengan izin lokasi ini sesuai dengan kesesuaian ruang itu dibebasin semua. Baru pembebasan. Pada saat pembebasan ini ada sebagian masyarakat sudah disampaikan. Sementara itu pihak PTSAS sendiri enggan memberikan keterangan dan memilih kabur meninggalkan tempat pertemuan.